Ibu-ibu paling banyak enggak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Mik'af. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Yang pertama, yang paling banyak ini. Al-Mutakhawi Lubis-Solah. Menganggap enteng sholat. Mana yang disebut menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat lima waktu wajib. Tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu. Bersinat, takut betul. Ngambil sendalnya orang, takut sekali. Nggak puasa, takut dosa. Ramadan 30 hari puasa, tapi nggak sholat. Kan ada yang begitu. Takut dia ngambil nasibnya orang. Takut dia ganggu istrinya orang. Tapi begitu tiba waktu sholat, dia merasa tidak berdosa. Kan ada perasaan begitu. Lewat sholatnya lima waktu, sehari dia tidak sholat, merasa tidak punya dosa. Inilah puncak khancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan? Setengah mati cari duit. Dari pagi cari duit. Sampai malam cari duit. Tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan. Kerja, cari duit. Begitu dia lapar, beli nasib bungkus. Sayangnya setelah ada nasib bungkusnya. Nasibnya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang bugis bilang, beleng-beleng. Tau beleng-beleng? Dongo. Tau dongok? Beleng-beleng? Tau beleng-beleng? Dongo. Tau dongok? Reku gering bilang, dungu. Itulah orang dungu. Asli sedungu-dungunya. Masa beli nasib bungkus, nasibnya dia buang. Nasi bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari nafkah. Berpolitik siang malam. Bangusaha siang malam. Ngajar siang malam. Cari harta siang malam. Lupa sholat. Beleng-beleng. Dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf. Punten, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Mik'af. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa sih. Kasian lihat itu, ibu. Kalau ada pengantin. Mukanya betul-betul kayak tembok. Serba palsu. Bibirnya merah palsu. Alisnya tebal, palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Pantatnya gabus. Semua palsu. Malah ada lagi, gila lagi saya lihat. Dia kasih lebih alisnya. Saya bilang, kenapa dikasih lebih? Dia bilang, seperti artis Korea. Ada artis Korea baru di Bogor tinggal. Yowak, sudahlah. Apa? Dilarang berdandan? Ya silahkan. Selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu. Itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan, gara-gara dandan tidak sholat, Beleng-beleng. Coba. Nah sekarang di mana solusinya, Ustaz? Nah ibu wuduk dulu. Sudah wuduk, dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wuduk, kentut, batal. Nggak habis ke Ustaz, sedikit aja keluar. Biar sedikit, batal. Coba. Dua. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak enggak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling cerama. Sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh, dua meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. Dua meter, dikasih kembang. Tujuh belas pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah. Nggak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikan. Coba. Ayo. Pakai lagi jilbabnya sempit. Salalah. Roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat. Buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit, Pak. Ini dapat aja belem-belem. Tiba waktu sholat. Ay Allah sholat. Suaminya bilang, bu, bu. Baru aja kau pulang umroh. Itu baru dua bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat, Tur. Saya nanti sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau, Pak. Saya sadar saya suruh kau sholat. Kau nggak lihat ini jilbabku. Dua jam makanya ini. Belem-belem. Sudah ya? Bu, yang paling banyak perempuan nggak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak nggak sholat? Ada pilih champion. Subuh nggak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam dua, seri ada penalti. Bersamaan asan subuh. Pilih mana, Pak? Bapak pilih mana? Eh, pergi sholat. Ketinggalan gol? Nonton. Ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Dia ambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih belem-belem. Ayo. Demi Allah. Apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz! Saya kaya, Ustaz. Dia kaya, jadi dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, itu pekerangan rumahnya emas. Ada di sini pekerangan rumahnya emas? Paling kalau orang bugis, kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep, Ustaz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Itu cakepnya Nabi Yusuf? Bayangkan. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf. Seperti Peragawati. Yang kalau di atas apa itu? Ah, catwalk. Lewat Nabi Yusuf. Ini ibu-ibu. Masya Allah. Ini bukan manusia ini. Bu, cakep. Betul. Tidak sadar. Dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segaga-gaganya Ustaz Das'ad. Jangankan miris bawang. Kentut aja hilang perhatian. Coba. Gaganya Nabi Yusuf. Tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustaz. Binaragawan. Ada kalah Nabi Musa? Nabi Musa itu bu. Kalau dia kunci badannya. Tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan. Terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang. Belum sampai tinjunya. Sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bogis bilang karate do. Karate campur doti. Doti itu magic. Coba. Hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Mau semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam. Di atas gunung bikin perahu. Cerdas. Tidak sombong. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Hah? Ada apa? Apa alasanmu lagi? Hah? Tinggi pangkatnya Ustaz. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para Nabi. Penghulu para Nabi. Kekuasaannya waktu itu. Bukan cuma mahkamah dinah. Sebagian dunia itu. Taklukan Islam waktu itu. Dibawa kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita mau alasan? Tidak mau sholat. Jelas? Hah? Demi Allah. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Ustaz, saya ini merantau Ustaz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya di Bogor Ustaz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumah aja susah. Masih ngontra-ngontra Ustaz. Periksa sholatmu. Anak saya nakal betul Ustaz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik. Mustahil Allah sensarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sensara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustaz. Betul kamu sholat. Tapi tidak ikhlas. Hanya alas sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas bos? Ayo. Ayo. Saya ikhlas Ustaz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib. Satu kali wudhu. Itu sudah sholat asarnya. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah. Jangan cari kambing hitam. Lebih periksa sholatnya. Saya sholat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau sholat. Tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Sirotan. Ada yang sholat seperti itu. Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajarku sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Makanya kalau ada masalah dalam hidup. Ayo pertama yang harus kita selesaikan sempurnakan. Sholatmu bos. Saya sholat Ustaz. Betul. Ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat. Sudah tiga hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya dua hari tidak dicuci. Dipakai. Sholat gatel semua. Siapa mengajar sholat seperti itu? Ayo ya. Mulai hari ini koreksi sholatnya ibu. Ibu saya di kampung. Tumpah belas anaknya ibu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum. Kalau mau sholat. Dia ganti bajunya. Saya saja belum mampu seperti itu. Itu di ruang tiurnya. Dia gantung kudung. Dengan bajunya. Dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat. Pasti dia ganti baju. Masya Allah. Saya lalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya. Ibu cuma satu anaknya. Tidak bisa ganti baju kalau mau sholat. Yang ketawa. Saya seriusin ibu. Masya Allah. Bapak-bapak. Adik-adik. Kalau ada yang sampai sekarang. Belum dapat kerja yang baik. Koreksi sholatmu. Nah yuk. Apa susahnya sholat bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa. 30 hari kita lapar. Lebih susah haji. Nantri. Umroh ajakku kejar-kejar. Sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau sakat sedekah berat. Ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji. Sekali setahun. Umroh penuh modal. Sholat 24 jam Allah menunggumu. Subuh Allah nunggu. Tengah hari capek Allah tunggu duhur. Sore mau curhat Allah tunggu asar. Maghrib selesai kegiatan Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur silahkan curhat sebelum isah. Tengah malam bangun tidak bisa tidur. Yuk kau sholat tahajud. Cuma kita tidak sadari kekuatan sholat. Sholat. Kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Cuma kita kalau sakit langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kamu. Ke Allah dulu. Allah. 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 Dokter. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter. Saya juga yang kasih tau penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Kenapa Ustaz? Ini ya mencerit-mencerit saya dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya yang kau tanya? Allah. Tanpa bapak beritahukan. Ibu beritahukan. Allah sudah tahu penyakitnya ibu. Yang dokter hebat itu baru muncul. Pasti mencerit Ustaz. Ah itu hebat itu. Tidak. Iya. Maka bapak ibu sekalian. Perbaiki sholat. Nah. Itu tetangga saya Ustaz. Tidak sholat. Tapi kok rezekinya baik. Proyeknya lancar. Oh jangan salah. Memang duitnya banyak. Mobilnya mewah. Rumahnya megah. Tapi apa yang ibu bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh. Suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya. Tapi menderita batinnya. Duitnya banyak. Dihormati di kantor. Dimuliakan di kantor. Tapi sampai di rumah. Jadi lempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah. Banyak duitnya. Tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya. Tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar. Tapi dilara makan nasi. Apa enaknya? Dilara makan nasi. Dilara makan karedoks. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Sprayt. Maka. Bapak ibu. Adik-adik. Jangan galo. Perbaiki sholatmu. Saya bisa bicara begini. Saya alami. Demi Allah. Saya pernah menjadi cleaning service. Bersihkan toilet triple terkenal di Makassar waktu itu. Empat toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan. Tidak usah gaji saya. Kasih masuk nama ku undian umrah. Kalau ada gratis. Sampai tutup itu kantor. Tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Loper koran. Selesai sholat subuh. Saya bawa naik sepeda itu. Langganan harian fajar di Makassar. Hilang lagi sepeda BMX ku. Tidak tahu. Sampai sekarang saya belum dapat siapa yang curi. Mengajar itu. Kalau saya dapat itu. Saya lapor di KPK. Masya Allah. Hai. Saya sering jalan kaki pergi sekolah. Saya pernah dihina kawan saya waktu kuliah. Keluar dari ruangan kuliah. Dia tunjukin saya. Eh. Dah saat. Tidak malu-malu kau. Cakar semua bajumu. Cakar itu rombingan. Hah. Tahu. Baju bekas yang dari Eropa dijual. Seratus ribu. Kalau di Mahathari. Seratus ribu satu. Ini. Sepuluh ribu empat. Masih ditawar. Coba bayangkan. Saya tidak marah. Bi'isnillah dengan izin Allah. Saya istiqamah pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya sudah punya travel sendiri. Kapan saja saya mau umrah bisa. Dengan izin Allah. Kalau kawan saya dulu yang hina. Saya kata kepadanya baju cakar. Alhamdulillah sekarang Ramadan baru-baru. Saya kasih lagi sakat. Coba. Kalau saya jalan kaki dulu. Alhamdulillah punya kendaraan. Yang jarang seperti itu di Makassar. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Apa susahnya Allah? Kasih kamu rumah. Apa susahnya Allah? Kasih lunas utangmu. Kecil buat Allah. Yang penting. Sholat men. Sholat. Perbaiki sholatmu. Allah yang selesaikan utangmu. Adakah manusia tidak ada masalahnya di dunia? Ini malah ibu-ibu penuh masalah. Saya lihat mukanya ini. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Ustaz. Ibu pikir tidak ada masalahnya. Masalah saya besar. Mau kawin lagi tapi takut sama istri. Semua punya masalah. Alhamdulillah Allah tidak berkata. Das'at kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu kau jadi gubernur dulu. Ada masalahmu kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta. Das'at ada masalahmu. Ista'inu bisodri wassalat. Sabar. Perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Bukan janji caleg. Kalau caleg dijanji. Andai boleh kita dijanji sorga. Dijanji juga kita sorga. Ini kartu nama aku. Pilih saya. Ada masalahmu punten. Hubungi saya sama-sama Sunda. Pilih. Begitu terpilih. Dia ganti nomor HP-nya. Ini manusia. Tapi kalau Allah. Ayo dek. Ada masalahmu. Perbaiki sholatmu. Ya. Teman setan yang pertama. Nganggap inteng sholat. Apa akibat dan hukuman bagi mereka meninggalkan sholat? Lain waktu kita bahas. Terima kasih.